Intro Dua pemain naturalisasi terbaru, Jordi Ahmad dan Sandy Walsh, mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk melawan Bangladesh di FIFA Matchday. Berdasarkan unggahan di Twitter PSSI, Jordi Ahmad dan Sandy Walsh ikut menjalani latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Sidolik, Bandung menjelang FIFA Matchday. Kedua pemain tersebut sebetulnya tidak tercantum dalam daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Shinta Yong. Hal tersebut tak terlepas karena proses naturalisasi mereka belum merampung 100 persen. PSSI pun belum memberikan keterangan mendetail soal kehadiran Jordi Ahmad dan Sandy Walsh di TC Timnas Indonesia. Sebelumnya, Hassani Abdul Ghani selaku ex-ko PSSI telah membenarkan informasi khusus untuk kedatangan Jordi Ahmad ke Indonesia. Dia menilai bahwa pemain berdarah Spanyol itu diminta secara personal oleh Shinta Yong untuk datang ke Indonesia. Hassani menilai bahwa Jordi Ahmad tak akan tampil kontra Bangladesh dan hanya akan ikut berlatih bersama skuad Garuda untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023. Berangkat dari pernyataan Hassani, hal serupa pun berpotensi besar juga berlaku untuk Sandy Walsh. Jordi Ahmad dan Sandy Walsh telah merampungkan rangkaian proses naturalisasi yang dijalani pekan lalu. Dokumen-dokumen resmi kedua pemain tersebut telah dikumpulkan PSSI, tetapi proses naturalisasi masih akan berlanjut. Pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia dan Bangladesh akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 1 Juni 2022. Ini merupakan partai uji coba sebelum skuad Garuda mengikuti kualifikasi Piala Asia di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni.